Intro 94,8 DJI Farm The Ultimate Youngsters Radio Dan 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda Untuk sekarang ini ya Dibi udah ada di satu tempat yang sejuk banget Yang kalau ngeliat di sekelilingnya itu serba hijau gitu Jadi lumayan healing tipis-tipis Karena sekarang ini Dibi udah ada di Final Golf and Country Club Pandaan Youngsters Dan juga Ayah Bunda Dan kalau pertama kali masuk kesini Wah itu luas banget Jadi agak sedikit bingung ya Nanti kalau keluar gimana Jadi butuh seseorang kayaknya Buat mengantarkan berkeliling-keliling disini Karena luas juga gitu ya Jadi untuk sekarang Dibi sudah bersama dengan Pak T Halo Pak T Alias Pak Teguh Selaku Club Manager Dan juga Mbak April Halo Mbak April Ini kalau pas waktu pertama tadi Dibi masuk Udah luas banget ya Pak ya Ini kalau bisa dihitung-hitung Pak T Tau ini luasnya sampai berapa Pak? Jadi kalau kebetulan di Vindagolf ini kita punya area ada 200 hektare 200 hektare Yang dikelola sementara ini masih ada di sekitar 80 hektare yang sudah jadi Jadi kalau masuk kesini sedikit bingung sedikit seneng gitu kan Senengnya Jadi sebenarnya gini Kalau kita ngomong ke Vindagolf ini mungkin yang belum tahu Kita ini ada di perjalanan menuju ke Tretes Oke Jadi sekitar 50 menit dari Surabaya menuju ke Pasuruan ke arah Tretes 50 menit aja kita akan ketemu di Vindagolf ini Di sekitar ketinggian 400 meter ya Di situ udah hiling-hiling tipis lah gitu Jadi sebenarnya gak jauh-jauh juga dari Surabaya sih gitu Gimana suasana sekarang denger suasana bising atau enggak? Enggak sama sekali Ini bahkan kicau burung ada di mana-mana gitu Betul-betul Dengan kita Ada berkutut Kemudian ada juga yang burung berkicau Tadi yang disampaikan benar Sampai kita ini dapat penghargaan pernah Jadi dari iGolf itu begini Ada salah satu badan yang menyeleksi lapangan mana Yang kira-kira dianggapnya itu lebih kealami gitu kan Survei gitu ya Survei gitu diam-diam Mereka memberikan reward gitu kan Kenapa? Simple Ada burung dia main golf gitu kan Ada burung di deketnya gak terbang gitu loh Itu coba aja Itu yang jadi langsung dia berarti Satu kurang chemical-nya Artinya tidak memakai yang chemical yang berbahaya Yang kedua juga memang Kita juga melarang disini orang menembak dan sebagainya Itu supaya pak Supaya alamnya tetap terjaga Terjaga betul-betul Nah karena Kemudian Pohonnya juga gede-gede jadi teduh gitu Kalau kesini jangan lupa Kosongin itu HP-nya Ini storage medianya harus dikurangin ya Yang stars dan juga ayah bunda Karena memang akan banyak sekali Pemandangan-pemandangan yang harus di-capture Di sini gitu kan Kebetulan memang kita ini ada lapangan golf Kemudian juga Dimana lapangan golf sendiri Desainer langsung dari Australia Peter Thompson and Wolfrid Dimana menggunakan kontur aslinya Jadi lapangan disini Begitu hujan Dia akan Air itu Cepat sekali untuk Mencari jalannya sendiri gitu Nah itu dia tadi ya Sempat saya pengen tanya sebenarnya Karena kan memang Sekarang ini adalah Musimnya musim hujan Begitu ya Dan kalau golf itu kan Rumput dan alami langsung ke tanah gitu ya Jadi kalau misalkan hujan Wah mau tanya Apakah ada gendangan-gendangan air gitu Ternyata udah mencari jalan sendiri ya Ya Alhamdulillah Dengan menggunakan itu Sehingga airnya cepat Mencari jalan sendiri Tapi yang jelas Kalau musim hujan Janganlah bermain pada saat ada petir ya Gitu aja Ah ya itu bahaya ya Bahaya gak ada obatnya Ya bunda Oke Kalau waktu pertama kali kita sampai disini Di Apa namanya Final Golf Country Club ini Itu Nuansanya udah Perpaduan sih Pak Kalau menurut saya Perpaduan antara Ada Bali-nya Ada Mediterania-nya juga Apa memang itu unsur yang Pengen diangkat Betul Jadi gini Kalau kita flashback ke belakang Kenapa dulu dibentuk Vina Golf ini Adalah salah satu Yang pertama di Jawa Timur ya Oh Lapangan kita nih Salah satu pertama di Jawa Timur Dengan sistem yang modern Oke Ada golf kartu dan sebagainya Kalau secara lapangan Memang kedua Yang tertua di Jawa Timur Dibuka sekitar tahun 1993 Dimana digabungkan waktu itu Antara lapangan championship 18 gol Dengan jarak yang sudah sesuai dengan Aturan main gitu ya Dimana ada partiga Ada par 4, par 5 Dengan jumlahnya itu 72 par Itu udah championship Challenging gitu kan Kalau main disini Itu biasanya Akan menemukan setiap lapangan Berbeda kontur Berbeda bentuk Kemudian dipadukan dengan Nuansa Mediterania Ini kalau masuk ke clubhouse gitu kan Mediterania Suasanya pasti asik gitu kan Terus juga kita sediakan penginapan disini Oke Nah penginapan ini Begitu dekat dengan alam Dimana di pandaan sendiri ini kan Airnya bagus Betul Kita manjakan Dingin ya Dingin secara alami Secara alami dan tentunya Yang menarik di Vinagolf ini Kalau jeli ya kita masuk Kita sediakan kamar mandi itu ada tiga Di dalam room itu Jadi ada shower indoor Ada shower outdoor Dan juga ada batap untuk jacuzzi Aduh enak banget itu pasti Ini udah masuk gak keluar-keluar Jadi memang Jangan cari jalan keluar deh Oke oke Nah untuk Tadi sempat dibahas juga Secara sekilas Bahwa ini adalah yang pertama ya Pak Berarti kalau bisa dibilang Pertama itu Di tahun berapa berarti Pak Udah dibangunnya Udah lama banget ya Nanti kita sambil puter-puter Kita lihat disitu ada prasasti Batu yang memang asli dipahat Ada di 11 November 1993 Waduh Saya belum lahir itu Belum lahir ya Belum lahir saya itu Baru lahir Baru lahir ya Baru lahir itu ya Oke Di 1993 Berarti kalau sekarang ini Bisa dibilang Sudah 30 tahun ya 30 tahun Itu cukup tua juga ya Pak Ya setua saya lah gitu ya Gak apa masih muda juga Nah untuk Yang menarik gitu Selain tadi memang Nuansanya adalah Nuansa Mediterania Kemudian juga Polusinya juga Sangat Aduh Kalau bisa dibilang sih Enggak ya Ini oksigen yang banyak Yang kita hirup sekarang ini gitu Apalagi sih Yang mungkin Keunikan yang Vina punya nih di sini Yang mungkin aja Yang Sers dan juga Ayah Bunda itu harus tahu Gitu Di sini tuh kebanyakan juga Banyak spot-spot ya Yang orang pada Seneng buat Tidak ada di tempat lain gitu Kayak buat untuk Pre-wedding Buat untuk arisan Ibu-ibu sosialita Aduh Aduh Ini tuh langganan banget Di sini tuh Karena di sini ada sport Kayak di driving range Di driving range itu Di driving range itu Kalau wedding malam itu ya Pak Teguh ya Itu Nampaknya itu city-nya itu Keren banget Pengambilannya itu dari atas Keren banget itu Kalau wedding untuk di Driving range itu Itu bisa laut Lihat laut langsung Oh iya Di driving range itu Terus untuk yang di lapangan itu Beberapa juga Kayak danau itu Itu asli Dengan batunya Dengan air yang mengalir itu Asli dari alamnya Jadi bukan buatan ya Pak Bukan buatan Itu asli Jadi air yang mengalir pun itu Kalau lagi musim hujan gini Terasnya itu sangat sejuk Bunyinya pun Bunyinya pun Gemericik Gemericik air Itu akan didengarkan Itu Waktu itu ada arisan Ibu-ibu sosialita itu Foto-foto di situ tuh Aduh Supportnya itu sangat happy Banget dia di situ Camillanya Dan juga tadi Kalau untuk ibu-ibu Dan mungkin untuk putra-putrinya Kita juga ada Berasa di Desa Tapi gak jauh dari kota ya Artinya begini Kita juga sediakan Ada tracking Yang melewati Di sebagian Lapangan golf Kemudian masuk Nanti ada melewati Sungai kecil Juga nanti Perasakan sawah-sawah Dengan teras Yang tentunya Menarik banget gitu Iya Kita coba ya Sekarang ya Boleh Ini kemarin Teman-teman Dari Mercury Media Group Udah sempat jalan-jalan juga Udah sempat jalan-jalan Tracking juga gitu ya Karena memang Nuansanya Nuansa pedesaannya Oke juga Jadi ini perpaduannya Banyak ya Pak Berarti Nuansa alam pedesaannya ada Kemudian nuansa Kebali-baliannya juga ada Mediterraneannya juga ada Wih lengkap juga Jadi tadi selain ada golf Bisa buat priwet Bisa buat wedding juga Kemudian Kabril apa? Keluarkan semua ya Kabril Keluarkan semuanya Outbound juga kita punya Outbound juga punya Outbound di danau langsung Main-main di air Oke Macam bandana-bandana boot gitu Ada flying fog gitu Nanti turun Finishnya di air Langsung nyebur gitu Wah ada sedem Seger gitu ya Cuma kalau puasa Boleh Kalau puasa Biar agak sedikit Oh jangan ya Selesai lebaran Selesai lebaran lah Boleh lah Nanti outbound di sini ya Kemudian kalau makan Jelas gak mungkin Kebingungan dong ya Kalau makan nih Buat yang Perutnya suka Gampang lapar nih Pak T Gimana? Kalau makan tentunya Luar biasa Jadi kita punya andalan yang Suka sekali Di nanti-nanti Dan dibuat jadi kangen Kalau kita pergi kemana-mana Selalu yang diingat Makanan apa ya gitu ya Kalau di Vinagol Pasti ada Sobuntut Dari sobuntut yang kuah Sampai juga goreng Bakar juga Bakar juga ada sekarang ya Apalagi April? Ada iga juga Itu Kalau orang dari luar-luar itu Kebanyakan Kalau untuk ke sini Yang dicari adalah Sob iga Bakar Itu pasti yang dicari adalah Itu Jadi itu menu andalan Signature dari sini ya Kalau yang teman-teman Dari luar pulau Yang dicari itu Kemarin ada andalannya adalah Bebek Sambal hijau Waduh Ini kalau ngomongin Makanan jadi Laper gitu kan ya Apalagi di bulan puasa Kayak gini Yang sederhana juga Ayah bunda gitu Dan kalau misalkan Apa namanya Ketika Begitu Sampai di sini Pun juga gak bingung Karena ada penginapan juga ya Jadi sangat lengkap sekali Tinggal nanti Mau di sini Tinggal kontak-kontak aja gitu Yang seterusnya juga Ayah bunda Nah nanti Karena tadi kita sudah sempat Spill makanan Sedangkan ini kita Lagi ada di bulan puasa gitu ya Kita akan membahas Seputar menu-menu Dan juga ada Apa saja sih Promo-promo Yang ada di Vinagolf Country Club ini Selama bulan puasa Sampai mungkin juga Waktu lebaran Nah Nih Dibi tadi udah denger-dengar Katanya lebaran masih ada promo nih Gitu Ini cocok buat orang-orang yang gak punya desa Kayak Dibi nih Mainnya ke sini ya Itu monse nya itu Satu Yang gak punya desa Yang kedua Daripada jauh-jauh Yang deket aja dari Surabaya dan Malang Betul gitu ya Oke Jadi kita akan bahas Setelah ini Yang seterus dan juga Ayah bunda Tetap di sini Masih di sini Ayah bunda Dan juga youngsters Di Vinagolf And Country Club Pandaan Dan Obrolan kita ini Bahapril Pate ini Disiarkan Secara bersama Di dua radio Yaitu DJ FM Dan juga Mas FM Malang gitu Jadi Buat yang ada di Surabaya Gitu ya Ini gak jauh-jauh Dari Surabaya Tadi Pate bilang ya Betul gak jauh dari Surabaya Dan Malang ya Nah buat yang Malang Apalagi nih Harusnya gak jauh Dan gak effort banget ya Gitu Dan tadi kita udah sempat Ngebahas seputar Vina Secara keseluruhan Begitu Dan ini Pemandangannya juga keren Mungkin buat yang lagi Sumpah sama kerjaan Bisa Langsung kesini Nginep Jalan-jalan disini ya Mbak April ya Betul Mbak April gak sempat kerjaan kan Nggak ya Happy terus Happy terus Oke Dan tadi kita juga sudah sempat ngebahas juga Akan ada promo-promo spesial Selama Ramadan Betul Pate dan juga Mbak April Iya Betul Nah ini dia nih yang kayaknya paling ditunggu-tunggu Kalau ngomongin soal promo Ini tadi sempat saya denger Promonya Ramadan selama puasaan Sampai lebaran Betul Betul Sampai akhir tahun mungkin nanti ya Sampai akhir tahun mungkin ya Diperpanjang lagi ya Pak ya Diperpanjang lagi Waduh Nah ini kita breakdown satu-satu dulu kali ya Karena ini lagi puasa juga Berarti apakah ada promo untuk buka puasa? Ada Yang pasti kalau untuk bulan puasa Itu sudah pasti untuk buka bersama ya Bersama-sama anak yatim Bersama teman-teman Iftar Kita di harga Rp99.000 Itu sudah net dan sudah buffet itu Oh berarti All you can eat ya Bisa dibilang ya All you can eat Wah Ini kalau Rp99.000 Apakah ada promo lagi untuk harga itu? Konon katanya saya denger Bayi 10 Get one Oh bayi 10 get one Iya beli 10 bisa dapat 11 Waduh Ini plus-plus benar-benar ya Mbak Bril ya Iya Oke untuk menunya biasanya Kalau selama bulan puasa kayak gini Untuk buka bersama biasanya ada apa aja Mbak Bril? Menunya kita setiap hari ganti ya Oke Ada barbecue Oke Ada salat Ada masakan Jawa Oke Apa namanya Angsli, runde Waduh yang anget-anget ya gitu Berbukalah dengan yang manis Jadi angsli, runde adalah salah satunya Ada appetizer, medkos, dan juga sampai dengan dessert ya Iya Dan itu Setiap hari pokoknya ganti Oke Setiap hari ganti-ganti Youngsters dan juga ayah bunda Jadi kalau misalkan hari ini kesini Terus besok kesini gitu Mungkin itu menunya sudah beda lagi Biar gak bosen ya Mbak Bril ya Oke itu yang pertama Terus abis itu ada apa lagi nih promonya nih Untuk promonya untuk di golf Memang promo di bulan puasa Biasa buat ngabuburit Harga Rp405 Itu jadi ngabuburit Main golf 18 hole atau 9 hole Selesainya langsung buka puasa Wih mantap banget Rp405.000 Sambil ngabuburit Tunggu buka puasa nih Oke oke Wah ini kayaknya banyak ya Jadi boleh kita agak sedikit nyontek ya Kemudian Abis gitu selain ada golf Ada apa lagi? Ada yang untuk di pengainapannya Cottage Villa Kita juga lagi promo Di bulan puasa ini Harga Rp950.000 Itu sudah bisa dapat sahur Bisa buka puasa juga Rp950.000 Itu dengan dapat sahur Oke Rp950.000 Dan untuk room only nya Ini lagi promo Ini per hari ini ya Per hari ini Per hari ini Itu harga Rp700.000 Oh jadi kalau Rp900.000 tadi itu Sudah include sama buka puasa Ada juga sahur Tapi kalau yang Rp700.000 tadi itu Penginapannya aja Penginapannya saja Wah gimana kita mau nginap disini gak? Mulai start hari ini gitu ya Mbak Brila Kemudian Staycation tadi ya Staycation Ramadan ya Berarti yang Rp700.000 Kemudian Ada trekking dan goes juga katanya Trekking aja Trekking goes Biasanya itu dari Surabaya tuh Kebanyakan juga goes Dari Surabaya menuju ke Stratesi Ke Pandang sini ya Patunggu Itu perfectnya Rp100.000 Oke Jadi untuk finisher Bisa langsung makan sarapan pagi Di sini di Ariel di driving range Oh oke oke Jadi itu salah satu keunggulannya juga nih Goes Jadi begitu udah jauh-jauh Ih lapar banget nih Mau sarapan Bisa langsung aja gitu Oh Rp100.000 Ntar sudah kenyang Sudah turun Turunnya naik goes lagi gitu Wah Kalau turun kayaknya gak sambil ngayuh ya Kalau naik nih ya Kayak usaha banget nih Kemudian trekking dan goes Rp100.000 Rp100.000 Ada minimal ordernya gak tapi Mbak Brila? Kalau untuk trekking minimal bisa 4 lah Oh oke Karena kan kita juga ada Pemandunya Jadi kalau sendirian nanti dikira kencan gitu ya Oke paling gak 4 orang gitu Yang stars dan juga ayah bunda Nah kemudian ada outbound juga Kalau tadi Pak Tye sempat bilang Wah outboundnya seru banget Udah naik flying fox kemudian Turunnya di air gitu Di air betul ya Oke itu ada harga khusus kah juga di bulan Ramadhan ini Mbak April? Kalau untuk outbound bisa menyesuaikan ya Mau outboundnya untuk di lapangan Maupun outboundnya di area Air ya Area depannya Vina itu Itu menyesuaikan lah Oh gitu Bisa diobrolin lah Bisa kontak-kontak di 0822-5780-686 Weee Harusnya permohonnya nanti Tapi gak apa-apa Apa colok start dulu Mbak Kalau di Vina yang nanya You name it we can do it gitu Kemudian nih masih ada yang paling disukain sama Kalau tadi kita udah sempat spill ada Ibu-ibu sosialita juga gitu ya Tapi ini juga kayaknya pasti bakal disukain sama ibu-ibu juga Yaitu paket arisan ya Paket arisan Paket arisan kita itu bermacam-macam harganya Dari harga 100 ribu Perfeksnya iya Itu sudah buffet tuh minimal 20 orang Minimal 20 orang 100 ribu 20 orang Berarti sekitar 2 jutaan doang ya Iya Wow Sudah bisa nanti Bisa foto-foto free Sudah ke spot-spotnya di danau Di driving range Di area Vina sih Sudah Berarti kalau tadi udah sempat diomongin Ada pre-wed dan juga wedding Berarti kalau untuk ulang tahun aja Harusnya bisa juga ya Pak Bisa banget Bisa banget Vina sini tuh yang direkomendasikan untuk Eh mau ngerayain Sweet 17 nih gitu Itu biasanya di mana Berarti Mbak April Biasanya kalau untuk Sweet 17 ini Kebanyakan foto-fotonya Dia ngambil spotnya di lapangan Oke Dengan pohon-pohon yang besar-besar Terus dengan pakai gaun yang memanjang Waduh Di area lapangan gold Iya betul Nanti perayanya tuh kebanyakan juga Ada yang disini Di area Kita duduk sekarang ini Di area spek bar restos ini Ada juga Yang terakhir Event Sweet 17 itu Di driving range Oke Itu satu saran tuh Jadi sebenarnya Semua tempat bisa dipakai Asalkan berapa jumlah tamunya Iya Oke Kemudian juga Untuk ulang tahun ini Kita juga Tawarkan ada Di VIP room Oke Jadi VIP kita ini juga Ada kolam renangnya gitu kan Jadi kalau untuk Small family Atau small yang untuk Kira-kira 20 orang Itu cukup nyaman Cukup nyaman disitu Jadi deket kolam renang juga nih Ada kolam renang Private kolam renang Usahanya VIP code Jadi sudah sampai sulang tahun Jebur-jeburan gitu Sudah kayak artis-artis gitu kan Ya Sudah sih Ada beberapa artis Cuma kami tidak bisa mention Iya Terus lanjut Juga Masih bisa Ini ada paket gathering Dan juga meeting Oke Banyak sekali loh ini Dan juga ayam bunda Mau pilih yang mana nih Pilih yang mana You name it Bikin duit Kalau untuk gathering Getting and meeting sih Kak Memang kita kan banyak tempat Untuk tempat VIP itu Sudah banyak Kita ada Candi Jawi Kita ada Penanggungan Kita ada Lotus Ada Kita Ballroom Bromo Arjuna itu tempat Tempat memang buat orang gathering Buat meeting Jadi menyesuaikan aja Dengan kebutuhan meetingnya kan Ada Iya Berapa orang juga Seperti tadi kita udah sempat bahas gitu Terus kalau startnya itu Harganya untuk meeting Dan juga gathering Dari berapa berarti Mbak Ber? Harga 200 ribu Wow Harga 200 ribu Sudah dapat makan Sudah coffee break Oh my God Biasanya karena kalau Di tempat-tempat lain ya Itu kan biasanya kalau meeting Dan juga gathering Itu cuma coffee break doang Coffee break Ini udah sama makan beratnya juga Sudah Luar biasa Vina terbaik Kemudian juga Tadi kita udah sempat bahas Kalau ada pre-wet juga Nah tapi kalau untuk pre-wetnya Di bulan Ramadan ini Masih ada juga gak sih Mbak? Kalau untuk di bulan Ramadan ini Kebanyakan Masih pad ini ya Showing dan DP-DP dulu ya Karena buat lebaran Oh Iya Ini kan jadwalnya selesai lebaran Ini kan banyak nih orang pada wedding Iya betul Jadi kan memang Buat Ini tempat dulu Iya Nge-keep Keep tanggal dan keep tempat Biasanya memang di bulan Juni Juli Agustus itu Bagus-bagusnya cuaca Iya Itu biasanya untuk wedding Yang order itu biasanya Ngambil di bulan itu Iya Jadi Sangat direkomendasikan Kalau bisa keep Mulai dari sekarang Betul ya Nah tadi kan kita udah sempat Ngebahas seputar Promo di bulan Ramadan Yang katanya Diperpanjang sampai Lebaran Dan sampai Akhir tahun juga Tadi pantai sempat bilang ya Nah kalau ya waktu lebaran Ini ada apa Mbak April? Waktu lebaran ini Kita nanti ada turnamen ya Iya Kebetulan 15 April ya Turnamen golf nanti kita Tanggal 15 April Jadi Sekalian ngabuburit Jadi Permainannya itu Di siang hari Di siang bolong Jadi yang berpuasa Jangan lupa tetap olahraga Oh iya Olahraga yang low impact gitu kan Kalau golfnya low impact Jadi disarankan tetap olahraga Ya satu-satunya yang bisa kita rekomen Di lapangan golf Jadi golf Kita akan lakukan turnamen Golf sambil berbagi Jadi gimana tuh konsepnya tuh Pak Jadi gini Konsepnya kita daftar ikut turnamen Dari sebagian pendaftaran itu Kita sisikan untuk Adik-adik kita yang memang perlu Membutuhkan gitu ya Itu akan kita sampaikan disitu Jadi golf sambil berbagi Barangkali ada golfer yang mendengarkan Ayo ikutan Boleh banget Itu mulainya adalah 15 April Untuk turnamen ya Berarti untuk Pendaftarannya udah bisa dimulai Sudah dibuka Yang seterusnya juga ayah bunda Jadi buat Yang suka olahraga golf nih Boleh banget langsung daftar sekarang Karena selain daftar Untuk bisa Ngabuburit Sambil olahraga Biar tetap sehat Tapi juga Sama dengan berbagi Karena sebagian dari Pendaftaran itu Disisikan untuk Untuk cariti ya Untuk cariti Luar biasa Itu di tanggal 15 Nah waktu lebarannya itu kan Kalau gak salah Kalau berdasarkan kalender pemerintah ya Pak Ini 21, 22, 23 Ini tanggal merahnya nih Nah itu ada promo juga gak Buat saya Ya gak mudik Dan gak punya desa ini Gitu Iya kalau untuk cottage nya Untuk di bulan ramadhan Lebaran memang Ada promo ya Itu di lebaran Untuk cottage milahnya Di harga 1.350.000 1.350.000 1.350.000 ya Stars Oke Itu Nginapnya aja Atau ada sarapan Atau ada Sudah dengan Ikut dengan breakfast Dan itu sudah net Wow Untuk dua orang ya Mbak Brele Untuk dua orang Dengan pemandangan Yang luar biasa ini Yang Stars dan juga Ayah Bunda Jadi bisa dimanfaatkan Momen lebarannya Yang mungkin gak kemana-mana Atau buat yang lagi Di Surabaya Bosen lihat kota Gitu ya Boleh langsung Ke sini Gitu kan Karena gak jauh juga Dari kota Surabaya Gitu Nah Ada lagi Untuk di Momen lebaran Dan juga Ramadhan ini Yang mungkin Paknya disampaikan Sama Mbak April Dan juga Pak T Ya nanti Insya Allah ya Pak Teguh ya Untuk habis lebaran Kita juga ada turnamen Halal bihalal Waduh Pak Teguh Riyoyo kupat gitu ya Riyoyo kupat 10 hari setelah lebaran ya Pak Riyoyo kupat Kita juga akan Adakan turnamen Tentunya sambil Berhalal bihalal Halal Juga sambil menurunkan Selama lebaran Dan pasti makannya banyak tuh Harus diturunkan Kena nastar Kena kastengel Kemudian kena Opor ya Pak Jadi harus tetap olahraga Dengan diadakannya turnamen Tanggalnya masih belum tau ya Mbak April Ini lagi kita godok Kita sesuaikan dengan Kondisi apa namanya Karena perubahan Maju mundurnya Liburan tadi Juga akan kita sesuaikan Semakin banyak liburnya Buat kami seneng banget Kita temenin yang berlibur Kita libur gak guys Loh Kita sama Saya temenin Kalau liburan Siap Tadi ngobrolin seputar Promo Ramadan Dan juga lebaran Kita sudah kumpas tuntas Bahkan satu-satu tadi Mbak Untuk mulai dari harga Dan juga Apa aja yang didapat Dan kelebihannya Apa aja Tapi Jangan kemana-mana dulu Youngsters dan juga Ayah Bunda Karena sebentar lagi Dibi Pak T Dan juga Mbak April Akan membahas seputar Fasilitas Nah ini yang pasti Dipertanyakan oleh Ayah Bunda Dan juga Youngsters Yang ada di Surabaya Warnanya menarik banget ya Mbak April Dan juga Pate ya By the way ini adalah Sambal yang selalu saya stok di rumah Karena saya gak mau mulek ya Jadi ini sudah cukup terwakili Bisa jadi juga Bumbu nasi goreng Kalau gak selesai Oh Nasi ulak Iya Tapi bisa Dan ini ternyata juga Saya baru tahu Kalau Fina ada keripik-keripiknya juga ya Pak ya Ada keripik Oke Tapi yang paling favorit itu adalah Ini dia nih Kerupuk udangnya nih Youngsters Dan juga Ayah Bunda gitu Jadi Untuk bisa membeli produk-produk ini Kalau di Surabaya tuh Kalau saya gak salah lihat Di daerah Darmo ya Pak ya Betul Di Raya Darmo 2325 ya Ya itu disitu ada gift shopnya Fina Goff Fina Food ini komplit disitu Iya Ada frozen juga ada yang Kering-keringnya juga banyak banget disitu Tapi kalau misalkan Youngsters dan juga Ayah Bunda Lagi main kesini Juga ada produk-produk ini Jadi jangan khawatir Kalau misalkan paling Gak bisa hidup tanpa sambal Itu bisa beli disini ya Pak ya Kayak kita nih Kalau makan gak ada kerupuk Pasti gak enak Gak enak Ini juga bisa dibawa Untuk ke luar negeri juga Gak bisa gitu Digoreng-goreng disana ya Pak ya Nah tadi kita sudah Sempat gak bahas Seputar Ramadan Dan juga Lebaran promo-promo Yang ada disini Di Fina Goff and Country Club Andaan Gitu Dan kira-kira Kalau tadi Sempat dispil Ada beberapa Sebenarnya fasilitas Yang sudah sempat Disebutkan juga Sama Pati Dan juga Mbak April ya Tapi mungkin Ada yang kelewat Oh iya Kak Dibi Tadi itu Kayak kelupaan ini nih Nah fasilitas apa Yang mungkin aja Yang stars dan juga Ayah Bunda Yang akan dapatkan Ketika datang kesini Fasilitas ini Cuman ada disini Gitu Yang gak ada di tempat lain Itu kita ada Patting Green Itu orang yang Sudah pada Ih seneng banget Jadi kalau udah Nginap disini itu Selain kolam renang Buat anak-anak Ya Dewasa juga ada sih Yang berenang juga Jadi di pagi hari itu Mereka pada Patting Green Jadi main Patting-pating gitu Tidak ada Jadi tamu yang gak bawa Strik Golf Jangan khawatir Jadi kita gak pinjemin Putternya Buat dilatihan disana Jadi itu yang gak ada Di tempat lain Kakak udah pernah belum Patting-pating Belum Iya nanti kita patting-pating lah Waduh iya Boleh-boleh Ini by the way Saya itu paling gak bisa golf Sebenarnya Karena ini Karena menurut saya pak Ini olahraga tuh Sangat-sangat menguji Kesabaran betul ya Semakin kita itu Apa namanya Kayak Optimis Wah bisa ini masuk nih Itu justru ternyata Malah meleset Biasanya gitu Jadi harus benar-benar Sabarnya itu dari hati Gitu Dan sekarang golf ini enak banget Sekarang sudah semakin terbuka Dan golf bukan sesuatu yang mahal Tentunya Makanya kami juga buat paket Untuk adik-adik ini Untuk beginner itu Itu pun Ataupun termaja-remaja Yang mau latihan golf Kita ada paket 10 orang itu 750 Jadi sambil nanti Menunggu pada saat Lebaran lagi ngumpul Boleh nih Bawa saudara-saudara Yang mau latihan Kita sediakan pelatihnya Dan juga ada alatnya Kira-kira ada 200 bola Dan juga ada waktu Satu setengah jam Oke Dimana bisa nanti Dilajarkan bagaimana sih Cara memukul bolanya Iya Juga nanti digenalkan Di lapangan juga ada Dan yang menarik lagi Adalah nanti saat Libur Sebenarnya kan libur itu Liburan untuk Kanak sekolah itu Kita juga masih Lanjutkan itu Sampai ke program itu Waduh-waduh 750 ribu Untuk 10 orang Untuk 10 orang Jadi Kalau Ya kalau matematika dasarnya ya 750 ribu Untuk 10 orang Satu orang 75 ribu Say gitu loh Sudah bisa pegang Stik golf Dan tentunya Sudah bisa bikin konten Latihan golf Dan kalau dari harga ini Berarti itu mematahkan Pemikiran-pemikiran Orang-orang gitu ya Bahwa Golf itu adalah Olahraga mahal ya Pak T Iya betul Jadi golf itu sekarang Sudah gak mahal Yang penting Jangan takut Oke Jangan takut apa Mbak Jangan takut Panas Jangan takut hitam Ada teman saya Yang takut hitam sih Mbak Ada ya Oh jangan takut hitam Karena memang Di lapangan yang Begitu luas Dimana kemarin Pada saat COVID Adalah olahraga Yang paling direkomen Karena dia sendirian Di panas Matas-matahari Betul Sambil berjemur Dan tempatnya pun Juga luas ya Pak Jadi kalaupun ada yang Main golf juga itu Distancingnya Iya Gak Dempet-dempetan Gitu Nah untuk Lokasinya sendiri nih Kan tadi sempat kita Spill Kalau gak jauh dari Kota Surabaya Buat yang Malang pun Juga deket banget Terus juga dari Bandara Apa namanya Juanda juga deket Itu lokasinya Ada dimana sih Pak Untuk alamatnya nih Mungkin yang seter Sudah juga ayah bunda Penasaran banget Jadi kalau alamat kami ini Ada di Raya Barsari Perigen Pasurwan Jawa Timur Jadi kalau lewat jalan tol Juga keluar tol Tinggal lurus saja Nanti ikuti jalan Nanti akan ketemu Jadi ke arah Tretes ya Itu nanti ada Di sebelah kiri ada Billboard kita yang gede itu Oke Jadi tempatnya Sangat terjangkau sekali Gitu Dan harganya pun juga Yuk lah Ramadhan ini Apalagi Banyak banget promo-promo Yang bisa Kamu dapetin Youngsters Dan juga ayah bunda Gitu ya Mbak April ya Nah untuk Buat teman-teman Buat youngsters Buat ayah bunda Yang penasaran gitu Wah aku kayaknya tadi Ketinggalan informasi banyak nih Dari Kadwi Dari Mbak April Dan juga dari Pak T Ini aku bisa dapetin Informasinya dimana aja ya Bisa di Lewat Sosial media kita ya Di Vina Golf Di Instagram Itu juga Sudah tertera itu Ada Kontaknya Semua marketing Dari marketingnya Wedding Sampai Membership Sama Golf Untuk gathering Semua sudah tertera di situ Oke berarti lengkap ya Oh aku kira semuanya Mbak April Enggak ya Mbak Sendiri-sendiri ya Mbak Jangan nanti handphonenya Ramadhan Handphonenya Mbak April Ada empat nanti Di jajar-jajar Jadi udah ada Kontaknya sendiri-sendiri Untuk kepentingan Yang berbeda-beda juga Kalau misalkan mau Oh aku lagi pengen golf nih Berarti ada Kontak personnya sendiri Gitu ya Yang mau tanya-tanya Soal wedding Rekomendasi tempatnya Seperti apa Dan lain sebagainya Ada juga kontaknya Oke Responnya lebih cepat Jadi kalau langsung Langsung Whatsapp langsung Ini saya mau wedding Langsung tanya Ke marketing Langsung responnya cepat Fast respon Tenang Penawaran Aku minta harganya berapa Untuk wedding Di bulan ini Oke Gitu Mantap Terus juga untuk Social medianya Social medianya di Instagram Ada juga ya Mbak Ada Vina Golf Vina Golf Jadi boleh langsung aja diakses Untuk semua informasinya Udah ada di website juga Udah ada di Instagram juga Tapi kalau mau tanya lebih detail Seputar harga dan lain-lain Langsung hubungi Teman-teman marketing Dari Vina Wah ini Pertanyaan terakhir Dari saya Gitu ya Apa sih Atau Kenapa banget sih Youngsters Dan juga ayah bunda Atau mungkin Buat teman-teman kita Yang lagi streaming Karena kita juga Bisa didengarkan Awas streaming Bahkan bisa dari Luar Surabaya Jawa Timur Bisa sampai Jakarta Dan luar negeri Pak Jadi mungkin Yang mau liburan Ke sini Ke Jawa Timur Kepandaan ini Lebih tepatnya Itu Apa namanya Kenapa Harus di Vina sini Gitu Apa alasannya Harus memilih Vina Golf and Country Club Untuk tempat istirahat Ternyaman Gitu Pak Jadi gini Kalau di Vina Golf ini Satu Airnya pasti bagus Yang kedua juga Dengan lingkungan Yang sangat hijau Sehingga membuat kita nyaman Dan kita ini Dekat dengan bandara Dekat dengan Surabaya dan Malang Dan juga Dekat dengan Beberapa destinasi Yang terbaik Ada Gunung Bromo Itu cuma Satu jam setengah Dari Vina Golf Oke oke Jadi sudah memotong Waktu banyak Jadi ke Bromo itu Kalau biasanya kita berangkat Jam 12 malam Di sana masih ke bagian Sunrise Oke Jadi Cukup dekat Dan untuk yang capai Setelah Jalan dari Gunung Bromo Istirahatnya Istirahat dulu Baru nanti bulan Oh oke Dan Kalau gak salah juga Kalau misalkan Pagi hari Di sini Itu juga Kalau beruntung ya Pak Itu bisa Lihat pemandangan gunung Juga ya Pak Jadi kebetulan Kalau di Vina ini Di Apit ada Mungkin banyak Pendengaran yang belum denger ya Ada Gunung Ringgit Ada Gunung Melirang Gunung Arjuno Ada Gunung Penanggungan Kalau beruntung Kita bisa lihat Gunung Semeru Jadi kalau pagi ini Saya biasanya sarapan pagi itu Asapnya Semeru Kalau pagi Wah Gila ini nyaman banget sih Mungkin Pak Teh Udah bosen disini ya Boleh Pak kita bertukar Oh gak Kalau bosen kita bertukar Tempat aja Pak Saya tiap hari Lihatnya lampu merah Motor Kendaraan Macet Pak Kalau disini ya ampun Kalau bosen itu Ke Vina aja Oh ya siap Siap Ya 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 Nah Terakhir juga nih Pak Gitu Ada yang pengen disampaikan Untuk youngsters Dan juga ayah bunda Selama bulan puasa ini Jadi selama bulan puasa Makanlah sesuai gisi yang ada Teteplah olahraga Itu yang membuat kita tetap seger ya Itu pesan saya Keep on swing gitu aja Keep on swing Tetap aja gitu ya Olahraga tetap ada gitu ya Jadi walaupun puasa Tetap jaga kesehatan Pola makannya dijaga Dan olahraga itu penting juga Kalau dari Mbak April Selamat menunaikan ibadah puasa Selamat menunaikan ibadah puasa Semoga puasa diterima Allah Amin 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 ya Allah Terima kasih banyak Mbak April Pak T Untuk obrolan kita hari ini Dan seru banget Nah itu tadi Obrolan Dibi Barengan sama Pak T Dan juga Mbak April Mungkin buat Young Stars Dan juga Ayah Bunda Yang masih penasaran Atau pengen Tahu informasi lebih lanjutnya Bisa langsung aja Kunjungi Instagram Dari Vina Golf Young Stars Dan juga Ayah Bunda Waktunya Dibi pamit Terima kasih Bye Sampai jumpa